Arpo Presideni Sopoai Awai Dewi Irakerja Orang Badok Irakerja Orang Badok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jumpa lagi dengan saya Di Sutik Masih berprofasi sebagai TKI Sekarang itu Indonesia Masuk di tahun politik Banyaknya cacian Nyinyiran di media sosial Baik itu di Facebook Di Instagram Di Twitter Di Youtube Seakan-akan pemerintah yang sekarang itu Memang tidak berhasil Apalagi untuk lawan politik Sama sekali tidak ada keberhasilan Yang dilihat Cara pandangannya Pemikirannya sudah tertutup Dengan kebencian Jadi walaupun ada sedikit kebaikan Dia tidak mampu melihatnya Sudah ditutupi oleh rasa benci Luka lama timbul kembali Yang dulu tidak memilih Jokowi Sekarang apapun yang dikerjakan Jokowi memang tidak ada benarnya Oke Saya jadi TKI sudah berapa dekade Dari jaman Dari jaman Jokowi Terus jaman Terus jaman Sekitar 1 ringgit Sekitar 1 ringgit Malaysia 3 ribu lebih rupiah Perbedaannya dari sejauh itu Gaji dulu Sekitar tahun 96 Sebagai TKI Itu sekitar Saya masuk kerja pertama kali 24 ringgit Jadi bisa dihitung sendiri Kali 900 Terus sekarang 1 ringgit Sekitar 3 ribu lebih Katakanlah 3 ribu Benang yang omong 3 ribu 3 ribu berarti sekitar Untuk gaji sekarang minimal Minimal itu masa Malaysia itu Sekarang itu 60 50 60 Katakanlah 50 50 kali 300 Berarti 3 ribu Sekitar 150 Oke Itu perkembangannya dari era Soeharto sampai sekarang Pertama Dulu Saya pulang dari Malaysia Dulu tahun 98 98 Alhamdulillah Karena saya langsung naik bis dari Medan ke Eh Pertama Naik ferry Dari Pineng Menuju belawan Medan Dan setelah itu dari Medan Naik bis sampai Tulungagok Untuk saya asli tergalek Kemudian 2001 2001 Saya kembali lagi Menjadi TKI Karena maklum Tahun 2001 Saya sudah berkeluarga Sudah menikah Dan panggilan ekonomi juga Saya punya 2001 Kembali ke Malaysia Dan kebetulan 2002 Sekarang saya membuat Perdandingan 2002 Saya pulang Lewat Tanjung Priok Naik Naik Kapal laut Lewat Tanjung Priok Kemudian Perjalanan pulang Dari Tanjung Priok Saya melalui Pulau Gadung Rencana memang Mau naik bis Alhasil Sampai sekarang Sampai disana Tidak tahu Zaman 2002 Itu Zamannya siapa Disitulah Betapa ganasnya Pereman Pulau Gadung Dulu Dulu memang terang-terangan Terus saya Pulang sekitar Tahun 2005 Berarti sudah Zaman SBY SBY kan Dua periode Berarti Sudah zaman SBY Saya pulang Pulang ke Indonesia Melalui Juanda Surabaya Nah Saat itu Di Juanda Walaupun saya Dijemput oleh Keluarga saya Nah Terjadi lagi Ganasnya Pereman-preman Juanda Ujung-ujungnya Duit Insya Allah Sekarang sudah Di jaman Jokowi Insya Allah Sudah Tidak ada Sekarang kita Jadi TKI Sekarang kita Merasa aman Contoh lagi Kat yang dikatakan Kat Sakti Ataupun KTKLN Yang ujung-ujungnya Cuma Menyusahkan TKI yang Ingin cuti Yang ingin cuti Ingin Ketemu keluarganya Tapi dipersulit oleh Pihak Pejabat Yang biasanya Kalau sudah pulang Terus balik lagi Kalau tidak ada Mesti Kena Kena duit Di era Jokowi Dihapuskan Zaman presiden-presiden Yang dulu Pemimpin-pemimpin Yang dulu Prioritaskan Pembangunan Di daerah Jawa Adakah saudara-saudara Kita yang berada Di timur Demo Pergi Jakarta Terus demo Ketika perekonomian Di Jawa Bisa berkembang Pesat Perekonomian Di wilayah timur Indonesia Masih pas-pasan Adakah saudara-saudara Kita di Papua Di wilayah timur Protes Tapi sekarang Ketika zaman Jokowi Memeratakan Pembangunan Prioritaskan Di bagian timur Dan tempat-tempat Lainnya Yang dulu Tidak tersentuh Oleh pemimpin-pemimpin Yang dulu Lestrek Di daerah Papua Daerah pedalaman Belum ada Sekarang Sudah mulai Terang Sampai di Pedalaman Jangan cuma Mengingat Diri kita sendiri Karena Indonesia Itu luas Indonesia Itu bukan ada Di pulau Jawa Saya pun asli Penduduk Jawa Sila kelima Yaitu Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Ketika Sila kelima Mulai Dilakukan Pemerataan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur Sudah nyinyir Di Malaysia Pun begitu juga Di Malaysia Mungkin yang Yang males Sama Tidak bisa maju Cuma mengharapkan Bantuan dari pemerintah Begitu juga Di Indonesia Kalau Anda Bisanya cuma nyinyir Nyinyir harga Dolar naik Bukan cuma Di Indonesia Dolar itu naik Rata-rata Di negara berkembang Semua naik Tapi Kenaikannya Tidak melampaui Negara-negara Tetangga Indonesia Berarti Indonesia Masih bisa bertahan Dalam hal Perekonomian Ketika Subsidi disabut Terus dialihkan Penggunaannya Untuk membantu Saudara-saudara Kita di Wilayah Pedalaman Yang selama ini Pemerintahan yang Dahulu Belum tersentuh Kita Kalau sudah benci Apapun yang dibuat Apapun yang Tidak bakal Melemahkan Kebencian kita Apalagi Sekarang Tahun politik Nyinyir Agama Tidak dikantamek Kecuali pihak-pihak Yang bermain politik Kita rakyat kecil Ini taunya Kerja Mangan Ibadah Sudah Yang penting Dalam masa ibadah Kita tidak diganggu Apa jadinya Indonesia Kalau tiap 5 tahun Sekali seperti ini Terutamanya di media sosial Banyak yang ngomong Semua barang naik Semua barang naik Tapi masih bisa memakai Smartphone Masih bisa Berlangganan Kuota Beli kuota Masih bisa Mikir Pakai otak Terus seumpama Prabowo Jadi presiden Apa bisa dijamin Indonesia lebih maju Harga telur 10.000 Dolar menjadi 3.000 rupiah Dolar menjadi 3.000 sampai 4.000 rupiah Seperti Sebelum masa krisis Terus apa yang pernah Dibangun di era Pemerintahan Jokowi Misalkan jalan tol Anda tidak suka Jokowi Anda pilih jalan lain Tidak kan Tetap lewat jalan tol Yang dikerjakan Masa pemerintahan Jokowi Sebab itu Untuk rakyat Jangan bertindak bodoh Jangan mencaci Sesama sendiri Jangan Membuli Sesama sendiri Karena Bagaimanapun juga Kita itu Masih satu NKRG Mungkin itu saja Mungkin ada Kata-kata kasar Saya minta maaf Karena saya yakin Indonesia Pasti akan maju Indonesia Pasti akan Terus berkembang Menjadi sebuah negara Yang maju Biarlah anak cucu kita Nanti yang merasakan Saya optimis 2030 Indonesia Menjadi lebih baik Daripada yang sekarang Bukan malah sebaliknya Indonesia bubar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh